PEN Semarang Padahal mengajukannya untuk Daniel sendiri Terkait permintaan penghapusan status tersangka oleh Dr. Setiawan setelah adanya putusan PEN Semarang ini Tim Kuasa Hukum Daniel menilai hal ini merupakan pembelokan perkara Sebab keduanya merupakan dua objek perkara yang berbeda Selain itu putusan PEN Semarang belum inkrah Sehingga pihak Daniel Budi meminta penetapan tersangka dilanjutkan hingga tuntas Ada beberapa yang menurut kami sepakat dengan apa yang diputus oleh hakim Dan ini kita akan ada upaya-upaya banding yang mana kita tidak ada yang tidak sepakat juga kepada majelis hakim Di antara kemarin kita sudah registrasi ke penghasilan tinggi untuk melakukan banding Apa-apa yang akan kita banding ada dalam putusan di Amar putusannya ada putusan 380 Yang pertama adalah tentang perkuatan melawan hukum Di sini padanya tidak merasa melawan perkuatan melawan hukum terhadap penghubungan Terpisah kuasa hukum Dr. Setiawan berharap putusan pengadilan negeri Semarang tersebut Bisa membersihkan nama baik kliennya Sebab menurutnya banyak sekali kejanggalan dalam penetapan tersangka Saya ingin mengharap putusan ini bisa menjadi beberapa Berdasarkan membersihkan nama baik klien kami yang sudah dicemarkan Beberapa pihak atau hukum yang klien kami rasakan Yang dinarasikan sebagai mafia tanah lah Yang sebagaimana dan kami juga menurut agar Proses yang dipolestapes LB nomor 31 di 2023 Agar segera dihentikan dengan dasar putusan ini Seperti diberitakan sebelumnya Dr. Setiawan ditetapkan sebagai tersangka Dugaan penyerepotan tanah milik ex-angguta DPR RI Daniel Budies Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan dari ex-DPR RI tersebut Di Polresta Besmarang pada awal Januari 2023 lalu Namun tak lama kemudian Dr. Setiawan malah mengajukan gugatan perdata Kepada ex-angguta DPR RI PDIP itu di pengadilan negeri Semarang Sedangkan Buas Hukum Daniel Budies melayangkan gugatan perdata di PT UN Semarang Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah